Kasus suap dari pengembang PT Agung Podoh Morulen kepada anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi diduga berkaitan dengan pasal pada raperdas soal kontribusi sebesar 15%. KPK sempat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jawa Purnama atau AHOK soal dasar penetapan angka kontribusi itu. Lalu seperti apakah penjelasan Gubernur AHOK berkaitan dengan hal tersebut? Informasinya akan disampaikan oleh reporter Julita Tenambanua yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Ya, Julita, seperti apa penjelasan AHOK berkaitan dengan kontribusi di malam sepersen tersebut? Ya, agar dan juga pemirsa betul sekali bahwa kemarin pada pemeriksaan oleh KPK, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama yang menjadi saksi dari tersangka Muhammad Sanusi dan juga Arisman Diwijaya ditanyakan terkait dengan retribusi tambahan 15% yang dirangkum dalam raperdas reklamasi Jakarta di mana ia menyebutkan dalam pemeriksaan KPK kemarin, ia menjelaskan kepada KPK bahwa ia juga tidak tahu persis dari mana datangnya 15% tersebut karena hitung-hitungannya itu sudah berdasarkan hitung-hitungan konsultan dan kemudian mereka juga meng-cross-check, yaitu penyidik meng-cross-check terkait bagaimana dasar dari 15% tersebut. Dan kemudian dari pihak Pemprov DKI Jakarta, khususnya AHOK, itu memberikan video video di mana itu isinya adalah terkait dengan pembahasan penentuan retribusi tambahan sebanyak 15% yang diajukan ataupun diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. 15% ini memang diusulkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD, yaitu melalui Balegda dan ternyata pada akhirnya ini diputuskan 5% oleh Balegda. Dan pada pembahasan raperdas reklamasi tersebut pun, AHOK mengatakan kepada penyidik bahwa ini belum mengajak pihak swasta atau pengembang. Dan kemudian pada pemeriksaan, ia juga menyebutkan bahwa beberapa pernyataannya itu dicocokkan kepada saksi yang telah diperiksa sebelumnya, yaitu ada sejumlah saksi ataupun pejabat dari Pemprov yang dipanggil juga oleh penyidik KPK yang dimintai keterangannya terkait dengan raperdas ini, yaitu Tutiku Sumawati yang merupakan Kepala Bapeda Pemprov DKI Jakarta dan juga Vera Revinasari yang merupakan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta. Ya, Basuki Cahaya Purnama itu dipanggil kemarin untuk menjadi saksi langsung untuk tiga tersangka, yaitu mantan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi kemudian Presiden Direktur PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya dan berikut juga personal asistennya, yaitu Trinanda Prihantoro karena ini harus segera dicocokkan ataupun diselesaikan berkasnya karena akan segera masuk ke pengadilan. Sementara itu, Pemirsa di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan masa anti Basuki Cahaya Purnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilkub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahaya Purnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika masa anti-Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi bahkan dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasna ini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat jangan pantah mundur. Karena fenomena alam itu alam yang menentukan bukan manusia yang mengatur, semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang akan terjadi, jangan goyang pokoknya. Semua kan ada waktunya, semua kan ada waktunya. Kalau menurut Prof. J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok, ya kan bersama Jokowi. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya nggak mungkin meninggalkan Surabaya gitu, karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga nggak mungkin nggak nurut sama ibu gitu ya, kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Iya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang kita sering mendengarkan statement Ibu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya. Karena sudah baru dapat mendapatkan amanah dari warga Surabaya, itu menjadi kendala. Tetapi juga seperti yang gini katakan, ada perkembangan politik. Kalau kemudian dalam asal dari perjuangan, ada hak produktif Ibu Ketua Umum. Kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma, itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat, pertanyaan, kalau Ibu Risma maju, ini memang ada faktor yang agak menarik. Kalau dalam kontestasi kekadalan langsung semacam ini, pemilu secara langsung itu faktor kekuatan figur itu menjadi faktor yang sangat menentukan, sangat dominan. Bagaimana kekuatan mahal elektoralnya, bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Ketahanan, Pak Basipi Cahayakurnama, dibandingkan nama-nama-nama lain. Bukan bahasa yang mengurangi keseluruhan peluang kandidat lainnya. Kenapa Bang Hanta lebih menarik, kalau di head-to-head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun, agak mirip. Pertama, misalnya kita lihat, keduanya adalah kepala daerah yang dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah, misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mungkin berbeda dengan daerah lain, di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki perbosan-perbosan seperti halnya. Mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi, faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Ibu Risma. Kita tahu, Pak Ahok yang tegas, Ibu Risma juga dalam persepsi publik menurut saya cukup tegas, berani, terobosan-terobosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penelitif pandori, di sini ada kali jodoh, kira-kira gitu. Banyak hal yang bisa dibandingkan. Baik. Yang ketiga, dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini menurut saya relatif minimnya dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah, sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita namun survei misalnya, tingkat kesukaan, likability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah, ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika ego Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya menurut saya dengan Pak Ahok sebagai ketahanan. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai umur BKI. Ketimbang nama-nama lainnya, sebab potensi itu ada di Pak Yusril ya, dibanding nama-nama lainnya. Tapi Pak Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi, tanda petik, ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir, Andini, yang disampaikan oleh Pak Ahok, ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik. Tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu perasamanan yang berkualitas semua itu kan positif. Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat. Masyarakat Jakarta, yang sudah 2 tahun saat ini, kalau dipimpin oleh Ahok. Kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya. Melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah saat ini untuk votersnya. Apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan, dan didukung oleh parpol? Ya, itu yang menarik. Masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi dendur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI, seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa. Tertinggi tentu sebagai bukota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta tertinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu, kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah, kalau misalnya betul-betul ini terjadi ya, kayak di perjuangan betul-betul mengusul Ibu Risma, tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era Ibu Risma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Bapak Subicaya Purnama, tinggal dibandingkan. Kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju, kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya, yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa, sama-sama satu meskipun di Surabaya, yang satu di DKI, ketimbang hal-hal di luar subtansial misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya. Nah, pemilih, kalau dalam studi perlaku pemilih itu kan ada tiga karakter, pemilih sosiologis, pemilih sipologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, itu sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruhi pemilih sosiologis yang sangat terpengaruh pada informasi, sementara pemilih sosiologis ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi, ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, ilpres itu berada di DKI, sebenarnya ketika semua terlibat, kelas menengah, maka terdidik, intelektual berada di sini semua. Nah, Mas Anda, kalau faktor gender, kemudian faktor ras dan agama, begitu yang juga mau tidak mau memang menjadi faktor untuk bagi pemilih, itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak, mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa, cuma tetap, kalau saya ingin mengajak kita semua, mempikir, apa namanya, demokrasi, kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu, mengajak untuk membeda rekam jejak, melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti yang dikatakan tadi, soal gender. Kalau terjadikan ini gubernur pertama, nantinya yang perbuan misalnya, salun gubernur yang berlaca nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basuki Cahapurnama juga, kalau dia gubernur, sepuluh pernah, dari segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting, basisnya meripokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya integritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik. leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong kepada masyarakat. Tetapi, betul, seperti yang dikatakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Baik, baik. Oke, terima kasih Mas Hantayuta, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia. Terima kasih.